ya Nah udah ada video yang rekam lagi dia jadi penjual balon sekarang yo guys welcome back to my channel oke jadi teman-teman balik lagi di channel FKR Project seperti biasa kali ini kita bakal nge-reaction ya tiktokers ya tiktokers seperti biasa tiktokers kali ini adalah Popo dan Rojo jadi singkat cerita Rojo dan Popo ini ada masalah yang dimana video itu gak sempet gue reaction karena gue ada kegiatan ya ya sorry banget disini yang bikin gue kaget adalah perubahan dratis dari Rojo gue kira Popo dan Rojo itu hanya settingan ya jadi sedikit ceritanya tuh kayak si Rojo ngelecehin Popo ada aja ceritanya cowok suka sama cowok gitu kan ada aja drama yang dibuat ya gua sebenernya males nge-reaction itu karena ya gue kira drama lagi gitu ya bis kita ngebahas Popo itu kan drama terus ya teman-teman tapi kali ini ini dia jualan di pasar guys jumlah tiktokers ini oke kita coba reaction aja mulai videonya buat teman-teman yang baru mampil ke channelnya jangan lupa guys di klik tombol subscribe ketika kalian men-support channel ini untuk upload setiap hari langsung aja kita mulai videonya let's go ini akun tiktoknya ya Rozy Popo dengan jumlah followersnya 300 ya siapa yang kagak kenal dengan Popo ya dia sering collab bareng ya oke kita coba lihat dia jadi apa sekarang let's go kita lihat ini akun tiktoknya ya oke di sini ada dari Yuni Lestari dia jumpa ka Rozy Popo jualan salak manis kiki 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 aneh ya tiktok terus jualan salak tapi kita coba denger ya jumta nananana jumta nananana pasti gak ada skill lagi kan kalau aku kayak gini jumta oke kita bisa lihat dia kok sekarang jadi jualan salak nah ini ini salak-salaknya dan ini dia megang balon 300 oke tapi gak masalah sih dia halal gitu gak ada salahnya tapi cukup kaget gitu ya oke next ya ternyata popo berbi popo itu namuin dia di kayak gini next ya nah doh lihat ada video yang rekam lagi dia jadi penjual balon sekarang buket 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 oke jadi penjual buket ya oke kita coba lihat komen-komen dari kalian guys gak mau ya anjir gak tau kenapa jadi terharu tapi kayaknya baik gitu hatinya tapi dia lucu woy lucu dari mana anjir dia suka masu enggak enggak canda ya bercanda ya bercanda ya bercanda lu ah enggak bercanda iya lu ya lucu woy bercanda nanti gua dihujat kayak sumpah lu gua kagak bilang lucu gitu candaa bapak 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 ya oke kita coba mampir ke tiktoknya ya nah ini ya popo ya video terbaru ada di igiko hmm kepalaku dicium gas sampe dua kali sama mantan suamiku hmm lumantes banget kamu mantan suamiku katanya trauma oh iya semoga cepat sembuh ya dari drama denama kakak ya eh maksudnya mantan suamiku hmm memang maksudnya gimana keanehan mereka berada nah ya semenjak permasalahan itu mereka jadi gak bareng lagi ya guys ya seperti itulah kita coba iet videonya ini setelah lagi ke Kesepestianku gak sesuai garapan oke jadi kalian bisa lihat ya ini popo dan ini mereka selain colap bareng ya mantan suami aku romantis banget yang masih posting video yang udah lama di konten dia pake lagu mantan suami aku kalau kamu belum bisa move on bilang biar aku tau, biar aku bisa biar pikir-pikir buat balikan sama kamu, romantis banget kamu mantan suami abis bangun tidur ya kakak minimal minimal mandilah, minimal mandilah minimal mandilah pok nah intinya mereka ribut ya akhirnya mereka berpisah gak barang lagi, tapi yang bikin gue kaget bukan masalahnya itu, tapi dia jualan ini guys nah liat tuh, dia jualan salak sekarang tapi kalian tau gak sih hape dia ini iphone dan ini baju dia gini gak salah sih bagus ya mending konten kayak ginilah gua dukung suaranya sih gua dukung sih konten kayak gini gua dulu konten-konten kayak tadi ya itu kasian guys tapi gak apa-apa kalau berjuang gila keren sih, respect sih gua respect ini berjuang mi pop mi da pop eh bukan gue yang bilang ya ini ada nih dari Kosta ya Kosta kau dicari sama netizen Kosta next jualan balon deh ya keren 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 jualan balon ya gitulah ya gak usah collab-collab lagi hal yang menjijikan gitu putri sari gak ganteng ganteng gak ganteng putri sari putri sari ya kita coba putri sari itu putri sari putri lo gak mau sama gue gitu anjir putri sari putri sari gila gua besok jualan balon kontennya jualan balon gua take putri sari ya next hei hampir kalah dulu roji minta tolong iya 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 dia jualan buket ya disini ya salah ini dia salah gak apa-apa roji kayak gini lebih bener lah gue respect lah kayak gini ya kalau kaya salah jadi cuma sih modelnya agak nek aja gitu jualan dan modelnya kayak gini gak apa-apa kan namanya acara wisuda-wisuda ini kayak gini ya gak jadi deh naik lari warangnya ada curang warangnya salah salah kan ini ini sini yang ada makanan yang ada makanan yang ada makanan kak yang ada makanan berapa mungkin makanan 15 15 15 nah dipukus lagi tubuh pakai pita pita pakai pita lagi nanti pakai mungkusan gini gue kalau sebagai si roji ya jujur sih gue lebih manfaatin sosial media buat jualan online ya jadi semuanya bisa dapat gitu ya kayak gini bagus gitu cuma buka juga buka juga store online nya gitu ya mungkin sepertahroji nonton ya ya roji mungkin kayak gini kerjanya bagus terus kan jual buket ya apalagi buketnya gak pernah ada bahasinya ya jual buket ya buka lah online nya apalagi kamu udah punya 300 followers itu gak dikit ya mungkin dari 300 followers ada dari 10% nya ada yang beli lah harusnya ya enggak sepuluh persen nya 5% nya aja lah tuh berapa tuh ya lumayan kan untung dari buket itu besar guys sebenernya ya tapi salah salah sih gak bisa sih jualan online nya gak sih oke kita lanjut ya video kedua nah tadi jualan buket ya wih di malah senam malah senam malah senam ya semangat roji gak ji lo ngapain ji agak ngeri ya agak ngeri ya waktu kayak gini putri sari sangat sayang aduh putri sari cakep banget anjir putri sari ini dari malaysia guys yang gua tau ini anjir putri sari 不ersi putri sari merah m anchor engin cakep cakep kalo gak boleh ngimpin terlalu tinggi ya Ceket banget anjir Ya intinya sih Roji jadi penjual ini ya Ya kita bisa bilang dia jadi penjual buket sama salak sih dari berpisah sama Popo ya Ya inilah konten-konten dia sekarang tanpa Popo Viewersnya nggak tembus jutaan lagi tapi udah banyak sih menurut gue ya Kita bisa lihat tuh followersnya Ini ya nah dia jadi jualan buket-buket yang di pasar guys Ini kayaknya di pasar ya Kalau nggak ini yang di video di stis ya Terus dia buat stis disini dia nulis kayak Hmm kerja buket bunga dulu Ya nggak apa-apa namanya orang kerja ya usaha kan Ya saran gue lo buka online aja Tapi kok ada Putri Sari sih cangkep banget anjir Gaudah gue Yaudah guys oke videonya sampai sini aja ya Semangat buat Roji Buat jualan buket dan salaknya Semoga bisa berkembang dengan udah punya followers yang banyak loh Video dia pun viral semua sih Di ratusan viewers tuh Susah guys nyari viewers di tiktok gitu Mungkin kau bisa buka store online yang gue bilang kan Jadi di setengah video ada muncul ya Atau keranjang kuning Manfaatkan itu Roji Oke video ini sampai-sampai ini aja Ya gue kira dulu dulu drama Ternyata beneran Ya video ini tidak pernah dibuat pakai script Jadi so kalau misalnya ada kata-kata salah Gue minta maaf Kalau ada kata baik silahkan yang berbaiknya Di sini gue Vande Sampai jumpa di next video Buat Roji gue minta maaf Kalau ada kata-kata yang salah ya Jadikan konten ini hibur dan semata aja And see you again Sampai jumpa di next video See you bye bye